Pemirsa di Dusun Gumuklimo, Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji Jember, terdapat rumah produksi layangan berbahan plastik dan bambu dalam setiap harinya mampu mendapatkan omset sebesar 5 juta rupiah. Berawal dari hobi yang suka bermain layang-layang, Abdul Rohim, warga Dusun Gumuklimo, Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji Jember, membuka usaha produksi layang-layang plastik di rumahnya. Kini usaha yang telah ditekuni beberapa tahun yang lalu. Usaha milik Rohim ini dapat memproduksi layang-layang sebanyak 5.000 layang-layang perharinya. Untuk harga dibanderol 1.000 rupiah per layang-layang. Hasil produksi layang-layang milik Rohim ini kini sudah dipasarkan di berbagai kabupaten di Jawa dan juga Bali. Untuk saat ini, dalam satu hari, Rohim bisa mendapatkan omset sebesar 5 juta rupiah. Jika di musim kemarau, Rohim kebanjiran order dari konsumennya. Untuk memenuhi stok layang-layang, Rohim melibatkan para ibu-ibu rumah tangga setempat. Saya kalau kerja layangan ini mulai sejak tahun 2009. Kalau sampai tahun ini saya perkembangan ini sudah cukup. Saya bisa antara 45.000 perharinya. Kalau cara produksinya kan dari kebanyakan. Dari Rami Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.